Rita piret, kita satu, dinarimu aliraraku Rita piret, kita satu, tidak tahu tetap jantungku Selamat malam para penonton John Paul Podcast yang setia menemani kami selama ini Pada malam hari ini kami akan membahas tema ketatan Injili Namun sebelum membahas tema ketatan Injili Saya akan membahas terlebih dahulu praksis ketatan dalam kehidupan sehari-hari Ketatan dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan pada sikap taat, patu, setia dan salih dalam menjalankan kehidupan sehari-hari Tidakkan taat dalam kehidupan sehari-hari dapat kita jumpai dalam kehidupan keluarga Ketatan seorang anak terhadap orang tua Dan dalam lingkungan masyarakat ketatan dalam menjalankan norma-norma sosial Lalu apa relevansinya dengan kehidupan kita sebagai seorang calon imam Ketatan Injili adalah penerahan wakti kendak kepada Allah secara utuh seperti Yesus Kristus yang fafat di salih Dalam profekate karitatis artikel 14 dituliskan demikian Naklihat para anggota dengan iman dan cinta kasih terhadap Allah setia kepada para pemimpin mereka dan juga konstitusi dan pedoman mereka Untuk membahas lebih dalam mengenai hal ini telah hadir bersama saya ketiga narasumber yang akan membantu menambahkan jana penghantuan kita tentang ketatan Injili Yaitu Frater Arfandadus calon imam kusupan Rute sekaligus caosucius dari Frater Tor Ada Frater Andronoi calon imam kusupan Agungede selamat malam Ada Frater Abilebar frater kusupan Larantuka Selamat datang dalam acara podcast John Paul Kita relaks-relaks saja karena pada malam hari ini kita bukan membahas persoalan negara yang semakin kompleks dan semakin rumit Tapi kita akan membahas ketatan Injili Seperti yang saya katakan diabar bahwa pada malam hari ini kita akan membahas tema ketatan Injili Untuk mengetahui ketatan Injili lebih dalam Pertama-tama yang kita harus ketahui adalah makna atau konsep ketatan Injili Oleh karena itu pada bagian pertama ini saya ingin bertanya kepada ketiga narasumber berkaitan dengan makna Injili Pertama dari Frater Andronoi Menurut Frater Andronoi apa makna ketatan Injili dalam proses formasi calon imam? Terima kasih atas kesempatannya Sekali lagi selamat malam Selamat malam Frater Pertama-tama saya sadar bahwa hasil permenungan saya tentang ketatan ini masih terlalu hijau Jika dibandingkan dengan kaya Frater Arfan yang sudah beberapa tahun telah mendahului saya Tapi saya akan berusaha sebisa saya untuk membagikan hasil permenungan saya tentang ketatan Injili ini Bagi saya ketatan Injili ini tidak hanya sekedar berarti melakukan sesuatu melakukan sesuatu dengan bahagia dan secara bebas Sehingga tidak terkesan adanya usur paksaan disana Jadi saya harus menjadi freeman dalam ketatan sehingga saya mampu melaksanakan tugas yang diberikan kepada saya dengan penuh cinta dan totalitas Yesus sendiri pernah berkata Makananku ialah melaksanakan kehendak dia yang telah mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya Yohanes bab 4 ayat 34 Disana dapat dilihat bahwa Yesus sungguh-sungguh mencintai pekerjaannya Sehingga ia mampu melaksanakan serta menyelesaikan tugas itu dengan totalitas Yakni hingga wafat di kayu saling Terima kasih Baik terima kasih kepada Frater Andrew yang menjelaskan ketatan berdasarkan bibis teologis Frater Andrew ini macam telok-telok begitu menjelaskan segala satu berdasarkan bibis Oke selanjutnya kita kepada Frater Abi Menurut Frater Abi apa itu makna ketatan Injili dalam proses formasi calonima Baik terima kasih selamat malam untuk kita semua Selamat Berkaitan dengan pertanyaan tentang makna ketatan Injili Terbersih tiga kata kunci dalam pikiran saya Berdasarkan pemenungan saya tiga kata kunci itu adalah seperti berikut Mendengarkan, menerima, dan melaksanakan Dalam hal ini ketatan Injili berkaitan dengan sikap seseorang Yang mampu mendengarkan Yesus dengan penuh perhatian Menerima apa yang mendengarkan dengan cinta Dan melaksanakan apa yang mendengarkan dengan penuh tanggung jawab Untuk para imam dan para calon imam sendiri Ketaatan menuntut sesuatu sikap untuk mampu menerima tugas yang diberikan Dengan setia dan juga melaksanakan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab Mungkin itu bisa saya seringkan berdasarkan pemenungan saya tentang makna ketatan Injili Baik terima kasih kepada Frater Avi yang menjelaskan ketatan Injili dengan secara jelas Menerima, melaksanakan, dan mendengarkan dengan penuh cinta seperti Yesus sendiri Demikian Frater Avi melihat makna ketatan Injili dalam praksis kehidupan sehari-hari Selanjutnya kita beralih kepada K. Irfan Menurut K. Irfan, apa itu ketatan Injili dalam proses formasi calon imam? Baik terima kasih Frater Karjo Hoss Sekali lagi selamat malam Frater Andro Selamat pagi Selamat malam Baik Jawaban saya tidak terlalu jauh berbeda dari kedua narasumber yang telah mendownui saya dalam menjawab pertanyaan ini Tetapi kalau dua narasumber sebelumnya mendasarkan pemahaman mereka secara biblis ideologis Saya mengambil dari sudut pandang yang lain Tapi hemat saya secara sederhana Ketaatan Injili itu adalah bentuk hormat, faktuh, setia kepada atasan atau orang yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi Dalam konteks pembinaan calon imam Ketaatan Injili itu mendapat rujukan yang dasar yang tertuang dalam kodex Iuris Kanonici atau kitab hukum kanonik nomor 601 Di sana dituliskan paling kurang saya dapat merumuskan secara sederhana Ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada pemimpin yang legitim Menurut saya saya bisa melihat hal ini dari dua perspektif Pada perspektifnya pertama ketaatan kepada Allah adalah bentuk kerelaan Pemberian hati untuk menyerahkan seluruh niat, bakti, hormat kepada Allah Ketaatan seperti ini berlandaskan cinta kasih Seperti yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus dalam menaati kendaraan Bapak Oleh karena itu hal yang paling mendasar adalah keikhlasan hati Untuk memberikan seluruh hati kepada Allah Ada hati yang terisi, terpenuhi oleh Spirit Kristus dan itulah yang kita berikan untuk Allah Pada tataran ini seorang calon imam atau imam dituntut untuk mengikat hati Dan segala tuntutan atau konsekuensinya Pertataran yang kedua, perspektif yang kedua Ketaatan kepada pemimpin yang legitim Dalam hal ini uskup sebagai ordinaris wilayah setempat atau pemimpin wilayah setempat Ketaatan demikian adalah rasa hormat, tanggung jawab, sikap, respek Kepada mereka yang dalam hal ini dalam konteks calon imam adalah pemilik calon imam dan imam itu sendiri di wilayah tertentu Oleh karena itu setiap arahan, masukan, tanggung jawab, kepercayaan, mandat yang diberikan oleh uskup diterima dengan lapang dada Selain itu menegaskan dua hal ini, unsur paling hakiki bagi saya adalah kemurnian hati, tanggung jawab, dan rasa respek Tentu ya disana Sekiranya demikian Baik, terima kasih kepada Kervan yang menjelaskan makna ketatan injili dari hukum kanonik Ada dua hal yang saya dapat dari jawaban Kervan Yang pertama, taat kepala para Allah dan taat kepada pemimpin yang legitim Demikian, Kervan Ya, demikian Sebab selanjutnya kita beralih kepada pertanyaan yang kedua Sebagai seorang calon imam yang sedang melakukan formasi di lembaga calon imam Tentunya kita memiliki kekuatan dan kelemahan dalam menjalankan proses formasi Oleh karena itu pada bagian kedua ini, saya ingin bertanya kepada ketiga narasumber Apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan selama ini dalam menjalankan proses formasi Oke, pertama saya dari Frater Avi Dalam menjalankan proses Frater Avi selama ini Apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan Frater Avi selama ini Oke, baik, terima kasih Fatir Karjo Berasakan pengalaman dan revisi saya selama ini Saya menemukan bahwa Yesuslah kekuatan utama saya dalam menjalankan ketatan injili Dalam hal ini, Yesus menjadi soko guru teladan bagi saya untuk menjalani nasihat injili ketatan Bahwasannya Yesus mau menerima tugas yang diberikan Bapaknya dan menitaskan tugas tersebut dengan mulia Itu yang pertama Yang kedua, kesetiaan terhadap aturan-aturan yang telah ada dalam rumah formasi atau komunitas Misalnya, mengikuti kegiatan doa-doa, lalu mengikuti pradikaristi dan juga hadir bersama dalam kerja bakti bersama dalam komunitas Lalu yang ketiga, keberanian untuk menjalankan tugas yang telah dipercayakan Untuk semester ini, saya dipercayakan teman-teman seangkatan sebagai ketua sesi musik vokal Ini merupakan tantangan terbesar dalam proses formasi ini dan saya berani menerima tugas tersebut Oleh karena itu, saya mesti belajar dengan baik, lalu boleh memutuskan segala apa yang perlu saya lakukan Saya buat sebagai seorang sesi musik vokal dan mahal ini sebagai pelatih dan juga sebagai pemimpin paduan syarat Itu berkaitan dengan kekuatan-kekuatan dalam menjalankan nasihat injili ketatan Lalu berikut berkaitan dengan kelemahan dalam menjalankan ketatan injili Yang saya temukan dalam perjalanan ini itu kelalaian merupakan kelemahan terbesar dalam diri saya Di mana kelalaian beberapa kali membuat saya menyimpan dari aturan-aturan yang ada Misalnya, saya sudah tahu waktu ini adalah waktu untuk mandi Tetapi saya masih saja bersantai di kamar dan pada akhirnya saya terlambat mandi dan juga menyiapkan diri Sehingga terlambat pula mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan Itu yang pertama Lalu kelemahan yang kedua yang saya temukan dalam hidup saya dalam perjalanan ini menjalankan ketatan injili Yaitu sulit menerima masukan atau kritikan positif dari sesama Misalnya dalam pengalaman sebagai seorang sesi musik vokal Saya menemukan bahwa apabila ada teman yang memberikan masukan Misalnya, tempoh lagunya sedemikian Denemikiannya harus seperti ini Tetapi saya sulit menerima masukan dari teman-teman Saya lebih menginginkan sesuai apa yang saya mau Jadi saya lebih memaksa teman-teman untuk bernyanyi sesuai apa yang saya inginkan Itu yang bisa saya seringkan berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan dalam menjalankan ketatan injili Ini pengalaman Anda yang luar biasa Ini hebat saya pernah saya alami juga dalam beberapa tahun yang lalu ketika saya juga menjalankan formasi sebagai seorang Frater Tiro Mengingatkan saya, terima kasih sudah mengingatkan saya Baik, terima kasih kepada Frater Avi pengalaman yang luar biasa Di mana Frater Avi melihat Bapak yang menjadi kekuatannya selama ini adalah menjadikan Yesus sebagai formator utama Dan saya melihat dalam seringnya Frater Avi ini Frater Avi sebagai ketua sesuai komisi vokal Tiro selama ini Saya melihat Bapak Frater Tiro selama ini menjalankan sangat luar biasa Mungkin seperti kata bahasa latih itu Kewin ikan tat bis orat Saya pemberani baik dia berdoa-doa kali Atau bagaimana Frater Avi? Terima kasih Frater Karjo Itu merupakan pujian yang bagus menurut kami Juga motivasi untuk kami untuk bisa bernyanyi lebih baik ke depannya Dan saya juga melihat keseriusan dalam diri teman-teman Keseriusan itu ada ketika hadir tepat waktu pada saat latih nyanyi Mengikuti formasi latihnya dengan baik Misalnya mengikuti dinamika proses latihan dengan baik Mengikuti timpung-timpungnya dengan baik Dan saya lihat selama ini kami sudah memberikan yang terbaik Dalam paduan suara atau dalam tugas-tugas core yang diberikan komunitas kepada kami Baik terima kasih kepada Frater Avi Apa yang dijawabkan oleh Frater Avi Mengingatkan saya apa yang dikatakan oleh Don Klor Yang mengatakan demikian Tidak ada kata terlambat untuk mulai menciptakan kehidupan yang kita inginkan selama ini Selanjutnya kita beralih kepada Frater Andro Pertanyaan hampir sama dengan Frater Avi Apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan Frater Andro selama ini Dalam menjalankan proses formasi dari Semenari Menengah Sampai ke jenjang yang lebih tinggi Baik Frater Karjo Mengenai kekuatan saya dalam menghayati nasihat ketatan Injili ini Tidak jauh berbeda dengan Frater Avi sampaikan tadi Bahwa kekuatan pertama dan utama itu ialah Yesus Kristus sendiri Dimana ia adalah guru, sahabat, dan gembala Yang selalu meluntut saya Yang kedua Kekuatan saya terletak pada keputusan awal Untuk menjadi imam Waktu itu saya mengambil keputusan ini Dengan perasaan bahagia dan benar-benar berasal dari diri saya sendiri Sehingga saya merasa bebas Di sini tidak ada unsur-unsur pengaruh dari orang luar, keluarga, ataupun lingkungan sekitar Sehingga keputusan ini tidak dipengaruhi Serta tidak menjadi beban ataupun paksaan bagi saya Jadi melalui kekuatan ini Saya mampu melaksanakan tugas Serta taat ketika kepada saya Diminta atau dipercayakan sebuah tugas Lalu mengenai kesulitan Salah satu kesulitan Dalam menghayati ketahatan Injil ini Ialah saya belum berani Untuk mengatakan tidak Pada godaan, tawaran, maupun ajakan-ajakan dunia Saya belum berani mengatakan tidak Pada ajakan teman Yang mengajak saya untuk melakukan sebuah aktivitas yang melanggar aturan Saya terlalu bertumpu pada perasaan Sehingga perasaan takut dijauhi oleh teman Atau dicemokan, di ejek Serta dikucilkan Karena saya tidak mengikuti kemauan mereka Saking perasaannya kita mengikuti Walaupun hal itu ada hal yang keliru ya, Pak Adir Itu sudah Jadi saya kira ini yang menjadi kemauan saya Baik, terima kasih kepada Frater Andro Kekuatan yang selama ini Frater Andro lakukan adalah Melihat kembali motivasi awal dalam dirinya Yaitu untuk menjadi imam Lalu saya juga tertarik dengan Kelemah dari Frater Andro tadi Yang berkaitan dengan tidak bisa mengatakan tidak kepada teman Mungkin ada pengalaman khusus begitu dari Frater Andro Di mana Frater Andro tidak bisa mengatakan tidak kepada Ajakan teman untuk melakukan hal-hal yang negatif Mungkin Frater Andro bisa seringkan kepada kami ketiga narasumber Dan juga kepada para pemirsa di rumah Baik Saya teringat Waktu saya masih menjadi calon biarawan SWD Di Norusia Sangsambaku Oh ya di Ruting Sebelum masuk ke sini Waktu itu kira-kira satu tahun satu bulan Sepulang dari tempat Livin Dimana suatu malam Teman-teman mengajak saya Untuk membuat sebuah acara kecil Syukuran pulang Livin Awalnya Saya sempat ragu Tetapi seperti yang sudah saya bilang Saya tidak berani Untuk mengatakan Tidak Tidak Saya tidak bisa Saya berhalangan Tapi Karena mereka juga teman-teman saya Didorong oleh perasaan Apalagi kalau sudah lama di sebenarnya menengah Apalagi kalau sudah lama di sebenarnya menengah ya 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 Muncul perasaan tidak enak Kalau kita tidak bisa Mengajakan teman itu Perasaan tidak enak itu sangat saya rasakan Sehingga mau tidak mau Saya harus Mengikuti Mengajakan mereka Sehingga malam itu Kami Jadi membuat acara kecilan itu Dan Kami Terlalu terlena Pada kenikmatan-kenikmatan tersebut Hingga Kami Melanggar aturan Dan di sana Tentu Ketahatan kami Dinilai sangat Minim Lalu Di saat kami Sedang asik-asik Melaksanakan acara ini Kami ketahuan Oleh Pendampi Pendampi Sosius Sehingga Kami dipanggil Dan Kepada kami Diminta Supaya Untuk Membuat keputusan Mengundurkan diri Bagi saya Ini pengalaman yang Berat Karena Tidak ada pilihan lain Bagi saya Yakni Saya hanya Bisa mengundurkan diri Dari Svd Dinungsiat Sardaku Tersebut Sehingga Pengalaman ini Menjadi pengalaman yang Paling saya Sesali Dalam hidup saya Sekiranya itu Pengalaman yang Dapat saya bagikan Baik Terima kasih Kepada Frater Andro Yang telah Menyarikan pengalaman Yang begitu Sangat bagus Dan Ya Menjadi pelajaran Untuk kita semua Biasanya Para narasumber Dan para pemirsa Di rumah Jika Sudah ada orang Yang keluar dari Suatu biara Atau istasi pun Dia tidak mau Mencoba ini lagi Tapi saya Dari Frater Andro Mau mencoba ini lagi Pasti Itu niat yang Luar biasa Pasti ada Motivasi khusus Mengapa Frater Andro Mau masuk kembali Rupanya Suara Tuhan Lebih Terdengar Lebih mendengung Ketimbang suara-suara Yang lain Ya Itu luar biasa Oleh karena itu Untuk melanjutkan Saya ingin Bertanya Apa yang menjadi Motivasi khusus Dari Frater Andro Sehingga Frater Andro Mau kembali Di formasi Dalam Lembaga Pendekan Salon Ima Mungkin Ada motivasi khusus Macam dari Tidak mungkin Dari pasar Karena suara Tuhan Tadi lebih besar Jadi Saya ingin Frater Andro Menyarikan Motivasi Sebelum itu Terima kasih Sedikit Motivasi Serta pujian-pujian Yang diberikan Tadi Baik Memang tentu Bagi kita Semua Pasti penasaran Bahwa Hanya sedikit 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 orang Yang Setelah keluar Dari satu biara Tapi Mau masuk Lagi Untuk Menempuh Jalan yang Sama Walau Di tempat Yang berbeda Pertama Saya sadar Bahwa Hal yang Paling Mendorong Saya Untuk Masuk Lagi Ketempat Ini Yalah Karena Saya Masih Mau mengikuti Yesus Secara Lebih Khususus Sangat Luar biasa Sangat Luar biasa Luar biasa Luar biasa Lalu yang Kedua Tidakala Penting Juga Karena Saya Masih Memujudkan Cita-cita Saya Cita-cita Saya Menjadi Imam Dan Keluarga Saya Saya Mendukung Hal Ini Sehingga Pada Waktu Saya Nanggung Di rumah Selalu Ada Dorongan Dalam Diri Saya Untuk Kembali Menjawab Panggilan Tersebut Sehingga Saya Mulai Mengambil Langkah Yang Lebih Serius Dan Sadar Bahwa Saya Harus Pertobatan Kembali Memurnikan Motivasi Itu Karena Itulah Langkah Yang Saya Ambil Ialah Tinggal Di Perogi Salvatore Resurgentis Boba Di Ngadang Selatan Selama Enam Bulan Sebagai Sekretaris Perogi Bersama Di bawah Dampingan Patir Tianjoy SVD Dan Patir Francois SVD Rupanya Perhatir Sudah Top Prematur Sembari Terus Berkonsultasi Dan Berkomunikasi Dengan Romo Silbehtu Mungkin Saya Kenal Dan Romo Roninetu Paman Saya Serta Yang Pasti Saya Selalu Berkonsultasi Dengan Pastor Parogi Saya Di Parogi Santu Isi Bejawa Semua Dampingan Bimbingan Tuntunan Ini Semua Berujung Ketika Saya Dipanggil Untuk Bertemu Dengan Romo Fikjel Romo Daslang Waktu itu Dimana Saya Mengungkapkan Niat Saya Yang Dulus Untuk Kembali Menanggu Jalan Untuk Menjadi Imam Dan Berujung Pada Restu Serta Keputusan Bahwa Saya Kembali Boleh Merasakan Jalan Ini Dan Boleh Menjadi Bagian Dari Calon Imam Kus Kepan Ini Motivasi Yang Sangat Luar Biasa Yang Diseringkan Oleh Frater Andrew Cukup Mengugah Panggilan Saya Selanjutnya Kita Beralih Kepada Kaya Tingkat Kaya Arfan Pastinya Kaya Arfan Memiliki Banyak Pengalaman Karena Selama Di Lembaga Pendidikan Calon Imam Tentunya Kaya Arfan Memiliki Banyak Pengalaman Berkaitan Dengan Ketatan Dan Kelemahan Dalam Menjalankan Proses Formasi Sebagai Aji Yang Sedang Dalam Proses Formasi Pastinya Kami Ingin Mendengarkan Apa Yang Menjadi Kekuatan Dan Kelemahan Dari Kek Arfan Selama Ini Dalam Menjalankan Proses Formasi Tadi Di Awal Kan Saya Sudah Sampikan Bahwa Pengalaman Saya Dan Awin Masih Terlalu Sejauh Jadi Kek Arfan Jadi Kek Arfan Kami Sangat Penasaran Bahwa Jalan Kek Arfan Tempun Sudah Sangat Jauh Dan Bisa Menjadi Pelajaran Yang Penting Bagi Kami Kami Mohon Kek Bisa Terbuka Dan Sering Begitu Banyak Hal Yang Bermanfaat Baik Terima Kasih Para Pratir Kos Pratir Andro Pratir Avi Tentang Kekuatan Dan Kelebihan Dalam Menjalani Informasi Calon Imam Mengayati Ketaatan Inzini Hemat Saya Kekuatan Bagi Saya Secara Pribadi Adalah Refleksi Dan Kontemplasi Yang Mendalam Yang Kemudian Mengantar Saya Isi hati Saya Nurani Saya Dan Mengatakan Bahwa Memang Tuhan Yang Memanggil Saya Untuk Berada Pada Jalan Panggilan Ini Tuhan Yang Memampukan Saya Oleh Karena Itu Karena Tuhan Yang Memanggil Saya Tuhan Pula Yang Akan Senantiasa Mendampingi Menguatkan Dan Menunjukkan Cara-cara Yang terbaik Agar Saya Menjadi Calon Imam Waktu 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 Cukup Lama Sebagai Calon Imam Seminari Menengah Dan Juga Seminari Tinggi Sekarang Kurang Lebih Selama 14 Tahun Yang Selema Gai Hemat Saya Cukup Lama Dalam Koridor Hidup Berasrama Dan Dalam Hidupan Berasrama Hal Yang Paling Dituntut Adalah Hidup Yang Disiplin Bagi Saya Saya Menjalani Semua Proses Formasi Baik Disiplin Menengah Disiplin Tinggi Atau Ketika Diutus Kemedan Pastoral 2020 Sampai 2022 Di Paroki Santu Marcus Pating Reco Dan Juga Di Lembaga Saya Melihat Itu Aturan Sebagai Medium Yang Mendewasakan Yang Menguatkan Saya Sebagai Calon Imam Dan Hal Yang Paling Penting Saya Menjalankan Aturan Itu Medium Ini Sebagai Penuh Sukatsida Dengan Penuh Sukatsida Dan Tanpa Ada Paksa Tetapi Di Lain Sisi Saya Juga Menyadari Bahwa Ada Kesulitan Kesulitan Yang Menantang Panggilan Saya Ada Badai Yang Terus Mengombang Ambing Siara Panggilan Saya Selama Ini Terutama Kesulitan Kesulitan Untuk Menekan Kehendak Atau Keinginan Pribadi Boleh Saya Bercerita Lebih Lanjut Boleh Silahkan Itu Yang Kami Tunggu Tunggu Dari Tadi Saya Teringat Akan Suatu Perestiva Ketika Saya Menjadi Seorang Frater Filosofan Tingkat 4 Semester 8 Waktu Itu Keluarga Mengundang Saya Untuk Satu Hajatan Sederhana Dan Dalam Pemahaman Saya Ideologi Saya Sebagai Seorang Frater Tingkat 4 Yang Akan Diutus Kemedanto Tentu Ideologi Filosof Itu Masih Sangat Kental Sangat Kuat Saya Berpikir Bahwa Acara Itu Kalau Saya Hadir Tentu Akan Memberi Nilai Lebih Atau Nilai Tambah Dan Memang Saya Sudah Siapkan Alasan Alasan Seperti Ini Sebelum 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 Minta Izin Kepada Pimpinan Tetapi Semua Alasan Filosofis Pratiologis Pastoral Dan Lain Lain Itu Menjadi Runtuh Ketika Berhadapan Dengan Pimpinan Dan Pimpinan Tidak Merestui Saya Meninggalkan Komunitas Tentu Dalam Hati Kecil Ada Perasaan Kecewa Ada Perasaan Menyesal Ada Perasaan Marah Sampai Terbersih Pikiran Demikian Minta Izin Untuk Meninggalkan Komunitas Tapi Dalam Perjalanan Waktu Para Frater Saya Melihat Bahwa Inilah Cara Tuhan Memanggil Mendepasakan Dan Menuntut Kesetiaan Seorang Salon Imam Saya Juga Berpikir Jangan Sampai Hal Kecil Ini Bisa Menggagalkan Saya Waktu Itu Untuk Menuju Medan Pastoral Dan Dengan Penuh Lapang Dada Saya Menerima Keputusan Itu Untuk Tidak Meninggalkan Komunitas Yang Selanjutnya Saya Refleksikan Cara Tuhan Mungkin Agak Pahit Kesal Dan Marah Tapi Dia Membentuk Kita Dengan Cara Demikian Sekiranya Demikian Terima kasih Kepada KF Yang Menirikan Pengalaman Yang Luar biasa Saya Teringat Tidaknya Dari Pengalaman KF Tadi Saya Niat Apa Dikatakan Oleh Salah Satunya Sumber Pengetahuan Kita Adalah Belajar Dari Pengalaman Demikian Dari Carvan Tadi Memberikan Pengalaman Dan Menambah Pengalaman Kami Frater Frater Tor Sehingga Kami Ketinggal Satu Kami Sudah Memiliki Pengalaman Yang Lebih Berasa Tentang Ketata Sebelum Sebelum Memasuki Yang Ketiga Kita Minum Dulu Supaya Nanti Ketiga Kita Minum Dulu Sebelum Kita Beralih Pada Yang Ketiga KF Arfan Juga Menjabat Sebagai Kosotius Jadi KF Arfan Tahu Mengetahui Selalu Kehidupan Para Frater Tor Saya Ingin Bertanya Kepada KK Arfan Apakah Frater Tor Selama Ini Sudah Hidup Dalam Koridor Ketataan Injil Atau Ada Hal Yang Perlu Dimenahai Untuk Para Frater Tor Saya Berikan Kesempatan Kepada KK Arfan Baik Frater Karjo Juga Frater Andro Frater Abim Tentang Hal Ini Saya Melihatnya Dari Dua Sisi Yang Pertama Saya Menempatkan Diri Sebagai Seorang Firmandi Sebagai Seorang Salon Imam Sama Seperti Para Frater Tor Sekalian Bagi Saya Kehidupan Doa Semangat Dalam Kerja Berolahraga Pula Hidup Disiplin Itu Sangat Bagus Oleh Frater Tor Dan Dibangun Dengan Cukup Apik Selama Ini Para Frater Tor Sangat Cepat Beradaptasi Dan Berbaur Dengan Sesamanya Para Sisi Yang Lain Pelayanan Kedalam Komunitas Sangat Nampak Hal Ini Saya Lihat Beberapa Kali Ketika Ada Teman Yang Sedang Sakit Teman Anggota Meja Teman Sekuskupan Teman Kelompok Bina Begitu Sigal Dan Perhatian Dengan Teman Teman Sejabat Dan Bagi Saya Ini Hal Positif Yang Perlu Saya Timba Dari Kehidupan Spiritual Dari Para Frater Tor Bagi Ini Adalah Hal Bagus Pada Hal Yang Kedua Sisi Yang Kedua Sebagai Seorang Formator Sebagai Seorang Kosotius Pendamping Para Frater Saya Melihat Bahwa Tentu Ada Beberapa Walaupun Tidak Semua Para Frater Yang Belum Menunjukkan Sikap Yang Pantas Sebagai Seorang Salon Dibang Bagi Saya Dinamika Seorang Frater Yang Baru Saja Melepas Masa SMA Seminari Adalah Hal Yang Lazim Karena Itu Akan Ada Banyak Waktu Untuk Mengasah Kemampuan Belajar Bersama Dalam Kehidupan Spiritual Pendampingan Di Seminari Ini Yang Pada Giliranya Mematangkan Panggilan Hidup Para Frater Bagi Saya Secara Pribadi Masa Tahun Orientasi Rohani Adalah Persiapan Menuju Frater Studiosi Dimana Nantinya Para Frater Akan Bergelut Dengan Dunia Akademik Intellektual Karena Itu Harapan Saya Sebagai Seorang Kosotius Sebagai Pendamping Hidup Doa Disiplin Kekompakan Kebersamaan Yang Telah Diraju Selama Ini Ditingkatkan Itu Dipertahankan Dahkan Lebih Lanjut Saya Bisa Mengatakan Bahwa Ke 110 Salon Imam Yang Sekarang Berada Dalam Koridor Ini Sesantoto Yang Dikatakan Itu Layak Menuju Pintu Bahan Kira Kira Demikian Tentu Kita Sangat Berharap Bahwa Saya Dan Juga Teman Teman Saya Benar Tulus Dalam Melakukan Yang Seperti Kaya Bilang Tadi Seperti Semangat Tuhan Yang Tinggi Dan Kita Tentu Sangat Berharap Agar Saya Dan Teman Teman Saya Dapat Sungguh Menjalani Serta Mahaiti Masator Ini Dan Nantinya Boleh Siap Ketika Sudah Layak Menjadi Frater Studios Terima 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 Terima